Heho Pop Gengs! Siapa sih yang gak tau dengan Spongebob Squarepants? Film kartun dari Nickelodeon ini adalah salah satu yang paling mendunia karena diputar sampai di 30 negara lebih, termasuk Indonesia. Kesuksesan dari Spongebob itu juga bisa dilihat dari keuntungan yang dihasilkan, yaitu sekitar 14,8 miliar USD atau 219 triliun rupiah. Keberhasilannya tentu dihasilkan dari tiap episode dari Spongebob yang variatif. Salah satunya adalah jika film ini menghadirkan karakter hantu yang ternyata ada di dunia nyata. Contohnya adalah Flying Dutchman. Hantu yang satu ini adalah yang paling sering diekspos oleh Spongebob. Dalam filmnya, Flying Dutchman adalah seorang hantu bajak laut yang gentayangan dan sering menakuti warga bikini Batem. Bahkan di salah satu episode, Flying Dutchman pernah secara khusus menakuti Spongebob hingga Spongebob jadi enek dan gak takut lagi sama si Dutchman. Di sini harga diri sebagai setan tercoreng abis sih. Nah, di dunia nyata, Flying Dutchman emang dikenal oleh masyarakat luas. Legenda ini juga datang dari hal yang sama, yaitu seorang bajak laut yang gentayangan. Dari penelusuran kisahnya, pertama kali Flying Dutchman dikenal pada abad 17 hingga ke-18 oleh parah pelaut Inggris dan juga Belanda. Banyak dari pelaut di kedua negara ini melihat Flying Dutchman sebagai sebuah kapal hantu terbang. Dari ceritanya, Flying Dutchman adalah sebuah jenis kapal Bernard Fog milik Belanda yang terkenal bisa menaklukkan lautan. Saking kuatnya kapal ini, banyak yang berasumsi kalau kecepatannya didukung oleh kekuatan iblis yang kabarnya membuat perjanjian dengan sang kapten yaitu van der Decken. Makanya, dalam sebuah kisah sang kapten diceritakan terus menulis surat bagi semua pelaut yang mati gentayangan di samudera. Hal itu adalah perwujudan perjanjian dengan si iblis. Bagi mereka yang menerima surat tersebut, akan terus digentayangi hingga kapalnya karam. Lalu, semua kru dari kapal tersebut akan dinaikkan dalam Flying Dutchman. Oh iya, selain Spongebob, film terkenal yang juga mengangkat kisah Flying Dutchman ini adalah film Pirates of Caribbean. Sayangnya, film ini sepertinya tidak bakal lanjut setelah kehilangan pemeran Jack Sparrow yaitu Johnny Depp. Selain Flying Dutchman, ada juga karakter The Fisherman. Seperti namanya, hantu yang satu ini adalah seorang nelayan dengan alat pancing. Pada awalnya, Fisherman cuma sebuah film horor populer di Bikini Bottom yang dimanfaatkan Squidward untuk nakutin Spongebob dan Patrick. Namun di kemudian hari, Fisherman beneran ada dan menakuti pelanggan Krusty Krat. Ya, walaupun di akhir episode, si Fisherman harus kehilangan harga diri karena dijadiin gorengan oleh Spongebob. Nah di versi dunia nyata, The Fisherman ini adalah sebuah cerita di novel horor dengan judul yang sama. Karangan dari John Langgan yang bercerita tentang seorang duda yang coba menghidupkan kembali istrinya dengan memancing sebuah ikan ajaib. Namun masih ada lagi interpretasi lain tentang The Fisherman yaitu seorang pengguna ilmu hitam yang bisa memancing manusia untuk melakukan apapun. Seperti berbuat jahat hingga mengakhiri hidup mereka. Ya, seperti seorang pemancing yang bisa mengendalikan ikan hingga tertangkap. Bicara tentang hantu di dunia barat, sepertinya kita juga gak boleh melupakan tentang vampir. Karena hantu yang satu niang paling banyak dipercaya. Di film Spongebob, vampir yang pernah muncul adalah Nosferatu yang cuman mainin lampu doang. Namun siapa sangka karakter Nosferatu ini adalah sosok yang membawa pengaruh besar pada penggambaran barat tentang Dracula dan juga vampir. Pertama kali karakter tadi muncul pada film asal Jerman dengan judul Nosferatu yang rilis pada tahun 1922. Dalam ceritanya, Nosferatu dikenal sebagai seorang Dracula terkenal dengan nama Count Orlok. Kesukaannya adalah menghisap darah wanita cantik di desa sekitar. Ya, seperti kebanyakan film horror tentang vampir, setelah bantai-bantai si Count Orlok ini mati setelah terkena sinar matahari. Oke, sekarang kita pindah ke Grand Magos. Hantu yang satu ini pertama kali muncul dalam film Spongebob saat Karen dan juga pelonton menonton film horror. Dari ceritanya, si Grand Magos ini mengejar cucunya yang ketakutan lalu memasukkannya dalam sebuah portal. Nah, banyak yang berasumsi kalau karakter Grand Magos ini terinspirasi dari hantu lokal Indonesia, yaitu Wewe Gombel. Hal ini disebabkan oleh itunya si Grand Magos yang ya kendor dan juga perlakuannya pada si cucu. Di Indonesia, Wewe Gombel dikenal sebagai hantu yang suka nyulik anak kecil lalu disembunyikan. Mirip dengan si Grand Magos yang menculik cucunya lalu memasukkannya ke dalam sebuah portal. Hal ini emang bisa bener sih, karena Wewe Gombel pernah diabadikan dalam ilustrasi karya seorang seniman asal Italia. Hmm, menurut kamu sendiri mirip gak sih Grand Magos dengan Wewe Gombel? Berikutnya ada hantu Rasti Rikat. Dari ceritanya, Rasti Rikat ini adalah seorang hantu koki yang harus kehilangan pekerjaan karena kecelakaan yang dialami oleh restorannya. Hmm, hal ini juga gak terdengar asing loh bagi orang Indonesia, utamanya bagi kamu yang berasal dari Bandung. Cerita Rasti Rikat ini hampir mirip dengan cerita rumah kentang loh ya yang berada di Bandung. Dari ceritanya, rumah kentang sering dikaitkan dengan sebuah kisah mistis di mana seorang anak Belanda masuk dalam kuali berisi kentang karena sebuah kecelakaan. Akhirnya, rumah tersebut terus mengeluarkan bau kentang yang menyengat hingga sekarang jika ada orang yang lewat. Saking terkenalnya, kisah ini pernah diangkat dalam film horor layar lebar dalam negeri yaitu Rumah Kentang The Beginning yang dibintangi Luna Maya dan Christian Sugiono. Katanya sih, filmnya asli ngeri dengan akting mereka berdua. Bagimu yang udah nonton, komen dong tentang filmnya. Sekarang pindah lagi ke sosok hantu yang dimainkan Spongebob di episode Halloween. Dengan partnernya Patrick Star, Spongebob punya misi nih untuk tampil mencolok dalam acara Halloween. Namun semuanya buyar karena misi mereka kacau. Emang pada awalnya Spongebob jadi lelucon, tapi saat Flying Dutchman yang hantu beneran membuka topeng Spongebob, Semua lari ketakutan karena bentuknya nggak karuan. Nah, siapa sangka kalau yang diperankan Spongebob di episode ini beneran terjadi di dunia nyata. Kisahnya adalah legenda asal Australia tentang pria bernama Frederick Fisher yang merupakan seorang petani. Dari ceritanya, Frederick ini hilang selama 4 bulan setelah bekerja. Salah satu warga melihat penampakan arwah Frederick yang menunjuk pada sebuah gudang. Setelah diperiksa, di sana ada mayat Frederick yang sudah tidak terbentuk karena telah lama meninggal. Setelah ditelusuri, dia meninggal karena dibunuh tetangganya dengan sadis hingga bentuk kepalanya nggak karuan. Dari sinilah si Frederick terus gentayangan dengan memperlihatkan bentuk wajahnya yang menyeramkan. Terima kasih telah menonton!